Intro Puluhan ibu-ibu penerima manfaat di salah satu panti pelayanan sosial wanita di Solo, Jawa Tengah menyajikan bubur candil khas Jawa Tengah untuk menu berbuka puasa bersama. Seperti inilah keseruan puluhan ibu penerima manfaat di panti pelayanan sosial wanita Wanudia Tama saat membuat kudapan tradisional Jawa Tengah, yakni bubur candil. Bubur candil atau biasa disebut jenang kredul ini merupakan satu di antara hidangan yang cocok untuk berbuka puasa. Bahan yang disiapkan pun sederhana, meliputi tepung ketan, tepung sagu, garam, gula jawa, gula pasir, santan, serta daun pandan untuk menambah aroma wangi. Menurut salah seorang penerima manfaat ST Aryani, sebanyak 100 porsi bubur candil ini dimasak oleh 4 kelompok. Berapa porsi tadi? Buat 100. 100 porsi ya? Ini kan 4 kelompok mas, jadi 1 kelompoknya setengah kelas setengah kelas. Sementara menurut Ani Tri Rohmati selaku pengajar Tata Boga Panti Wanudia Tama, saat Ramadan berbagai jenis masakan lainnya juga diolah sebagai menu berbuka puasa sekaligus untuk praktik para penerima manfaat. Selama bulan Ramadan selalu ada pelatihan untuk membuat takjil? Tetap, ya, praktik. Diharapkan dengan praktik pembuatan takjil sebagai menu berbuka puasa ini, mampu mendatangkan manfaat dan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT. Dari Sulu, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV Jawa Tengah Terima kasih.